Wuhui! Halo kawan-kawan ku tercinta semuanya! Kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menaikkan warna pada cana auranti teman-teman. Sebelumnya ikan ini baru saya keep sekitar 3 bulanan ya, menuju ke 4 bulan sekarang nih. Kebilang masih baru, tapi bisa kalian lihat sendiri dari segi warna dan mental sudah cukup oke teman-teman. Nah itu tipsnya bagaimana agar warna cepat naik, begitu pun dengan mentalnya. By the way, ini si tarang atau sisi-sisi kepalanya terkelupas ya teman-teman. Jadi waktu ngasih pakan, si ikan langsung loncat indah dan akhirnya terpentok sudut kaca. Tapi untungnya nggak sampai benjol ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya untuk menaikkan warna si auranti dari India Aca-Aca ini teman-teman. Let's go! Yang pertama tentunya dari setting tank ya teman-teman. Karena setting tank ini sangat memengaruhi warna pada si ikan. Untuk yang baru keep diusahakan volume air setengah dari tank atau bisa sekitar 30%an. Agar si ikan cepat beradaptasi atau agar mudah settle dan hal itu bisa membantu juga untuk menaikkan warna pada auranti ini. Nah, untuk yang kedua soal pencahayaan atau lampu dan background. Saya menggunakan lampu 24 jam non-stop dan menggunakan background warna putih agar membantu menimbulkan atau menaikkan warna mutiara pada bagian kepala. Dan membantu menaikkan warna biru pada dorsal ataupun pada bagian badannya teman-teman. Dibantu menggunakan pasir malang merah agar lebih menimbulkan warna merah pada matanya. Dan warna pada ikan akan lebih kontras jadinya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan pasir hitam juga nggak apa-apa. Asalkan menggunakan background warna putih agar tetap bisa membantu menaikkan warna pada cana auranti ini. Nah, terus untuk setting aksesoris nih, seperti akar atau tumbuh-tumbuhan. Itu boleh banget karena biar lebih enak dipandang dan bisa membantu si ikan agar lebih nyaman dan cepat untuk beradaptasi di tank. Asal jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Biar si ikan juga bisa leluasa di dalam tank dan mengurangi terjadinya robek pada dorsal teman-teman. Akibat aksesorisnya terlalu berlebihan. Yang ketiga tentunya dari pakan. Untuk pakan harian kita bisa memberinya cacing tanah, ulat Hongkong atau Jerman. Dan udang basah ataupun udang kering ya teman-teman. Untuk pemberiannya sih, saya beri pakan dalam satu hari itu bisa sampai dua kali agar si ikan tidak oversize ya jadinya. Dan untuk udang basah ini biar bisa membantu warna si ikan juga. Terus untuk cemilannya kita bisa memberinya maggot atau udang kering ya teman-teman. Nah terus untuk pakan besarnya kita bisa memberinya seperti katak sawah sekitar satu minggu sekali teman-teman. Karena katak sawah ini sangat bagus sekali untuk warna dan juga mental si ikan agar terus berkembang, aktif, dan naluri berburunya masih terjaga. Oke teman-teman mungkin cukup sekian edukasi singkat tapi jos untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan-kawan ku. Oh, oh, oh! Oh!